Simulus potongan sebesar 50% untuk biaya pencatatan awal saham menjadi angin segar bagi calon imitan yang akan mengeksekusi IPO di Bursa Efek Indonesia hingga akhir 2020. Simulus itu diharapkan menjadi optimisme, maksud kami menjaga optimisme pasar terhadap stabilitas pertumbuhan pasar modal dan sektor keuangan nasional. Direktur Penilaian Perusahaan BEI IGD Nyoman Yedna Setia mengatakan, BEI menetapkan kebijakan pemotongan 50% dari biaya pencatatan awal saham. Kebijakan itu untuk mendukung perusahaan di Indonesia untuk memanfaatkan pendanaan melalui IPO dan menjadi perusahaan tercatat. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, Samsul Hidayat, mengatakan pihaknya menyambut positif simulus yang diberikan oleh BEI. Hingga 22 Juni 2020 tercatat sebanyak 21 perusahaan perencanaan melakukan pencatatan saham di BEI. Selain itu, BEI juga akan memberikan pemotongan biaya pencatatan saham tambahan. Terima kasih telah menonton!